Banjir pasang air laut atau banjirob kembali menerjang kawasan permukiman Pelabuhan Belawan Kota Medan, Sumatera Utara. Sekitar seribu rumah terendam banjir dengan ketinggian mencapai 60 cm. Banjirob kembali terjadi di permukiman warga di kawasan Pelabuhan Belawan Kota Medan, Sumatera Utara. Air laut yang tengah pasang mulai merendam kawasan tersebut sejak Jumat Siang dengan ketinggian hingga 60 cm. Selain merendam permukiman, banjirob juga mengenangi kawasan Kota Pelabuhan Belawan. Dampaknya banyak motor yang tidak bisa melanjutkan perjalanan. Permukiman yang terdampak banjir membuat aktivitas warga terganggu. Warga kesulitan untuk berpergian karena akses jalan tak bisa dilewati. Yang kami rasakan khususnya warga Belawan ini akibat banjirob ini ya, kami seperti ini, kami selalu kebanjiran dan rumah kami terendam banjir juga. Dan perabot-perabotan kami kebanyakan yang rusak akibat air laut ini. Banjirob di kawasan Pelabuhan Belawan sudah sering terjadi. Warga berharap pemerintah daerah segera membangun tanggul untuk membendung banjirob. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara.